Jakarta di pagi hari, wah ini ada janur kuning nih Pak, kayaknya ada orang nikah nih Pak Wah, bapak gak kondangan nih hari ini Pak Pak Syafiki aslinya dari mana Pak? Maksudnya? Dari daerah mana gitu asalnya? Sumedang Oh Sumedang, Jawa Barat ya Pak ya Udah lama tinggal di Jakarta Pak? Dari kecil Oh gitu Ngomong-ngomong Pak, seneng kerja di Jakarta Pak? Ya memang waktu pencariannya di Jakarta Pak Sering pulang kampung gak? Ke Sumedang gitu Kan terkenal dengan tahunya tahu Sumedang loh Tiap sebulan sekarang saya pulang Wah, bagus dong keluarga disana semua ya Pak ya Pak sekarang di Jawa Barat kan ada ilgada itu Pak Siapa aja tuh calonnya Pak? Ada banyak sih Yang Bapak kenal, siapa aja tuh Pak? Masudera Ajat, terus Pak Ridwan Kamil, terus Pak Bagus aslinya Di antara mereka itu yang kira-kira berpeluang bakal memenangkan pilkada di Jawa Barat siapa tuh Pak? Kayaknya sih imbang semua itu Pak, hampir rata-rata semua bagus-bagus Bagus-bagus ya Pak Tapi kalau Bapak, anunya cenderungnya ke siapa ini Pak? Belum pasti sih Belum pasti gitu ya Ternyata akhirnya gitu Tapi pasti nyoblos dong nanti Pak ya Supaya Jawa Barat lebih maju gitu ya Pak ya Terus kalau misalnya ini sekarang kan juga rame nih Pak Tentang pilpres Pak ya Bapak udah tau Pak calonnya siapa aja nih Pak? Yang saya tau sih Pak Jokowi itu masih maju lagi nih kayaknya Terus yang kedua aja yang belum ada yang maju Oh gitu Dengar-dengar Pak Prabowo juga bakal maju nih Pak? Tapi belum ini kan Belum jadi Maksudnya belum pasti gitu kan Kalau maju Pak Prabowo berarti ketemu lagi dong seperti 2014 dengan Pak Jokowi ya Pak ya? Bisa jati Kira-kira bakal seru gak nih Pak? 2019 Kalau ketemu misalnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini Pak? Iya kemarin aja kan udah sempet rame juga Hmm 2019 lebih rame atau lebih seru atau biasa-biasa aja Pak nih? Kayaknya bakalan lebih rame Oh gitu Kalau Bapak ngeliatin Pak Prabowo dan Pak Jokowi orangnya seperti apa Pak? Ya jiwanya sih bagus semua itu Pak Dua-duanya seorang pemimpin Oh gitu Semua kita kan gak tau Arahnya kemana-kemana kita gak tau Pak Jokowi kan sudah Hampir Tiga tahun ya Mungkin sudah memasuki tahun keempat nih sebagai Presiden Indonesia ketujuh Pak Bapak bagaimana melihat Pembangunan di Indonesia nih setelah Pak Jokowi Jadi gubernur sebelumnya tuh Pak? Sebelum jadi gubernur apa setelah jadi presiden? Nah terserah Bapak deh Kalau Sebelum jadi gubernur kan dia beberapa tahun itu Menjabat Iya Terus Diangkat jadi presiden Saatnya sih memang pembangunannya bencar Nah kalau begitu Pak Prabowo gimana nih Pak Kalau berharap-harap dengan Pak Jokowi lagi Kira-kira peluangnya Pak Prabowo gimana Pak? Bisa menang atau Pak Jokowi lagi yang menang nih? Kalau saya lihat sih Di masyarakat tuh ya Banyak 50-50 itu Pak Oh 50-50 Iya kelihatannya 50-50 untuk sekarang ini Soalnya banyak Iya Kelihatannya gitu Ini menurut saya Kenapa bisa 50-50 Pak menurut Bapak? Ya karena Dukungan masyarakat kan ada Yang banyak Ke Pak Jokowi ada yang ke Pak Prabowo Masih 50-50 gitu ya? Masih serbang gitu Nah kalau menurut prediksi Bapak nih Sebagai warga gitu Kira-kira yang Bakal menang 2019 Siapa nih Pak? Saya belum bisa masti Kalau kayak gitu Gak bisa di Ini Prediksiin Soalnya Belum ketahuan ini Kalau nanti misalnya Pencoblosannya dilakukan besok gitu Pak ya Bapak bakal Nyoblos siapa nih Pak? Kan ada dua foto tuh Pak Fotonya Pak Prabowo Fotonya Pak Jokowi Gitu ya Pak ya? Ya kita gak tahu nih Bakal ada foto ketiga Pak enggak Nah Bapak nyoblosnya siapa Pak? Nyoblos Pak Jokowi Itu memang Saya bisa lihat Dari awal Bagus Saya sih memilih orang yang Bukla berjuang Bukla berjuang Bukla berjuang Bukla berjuang Terima kasih.